Intro Welcome to SRWheel Halo, kali ini kita ada di JAW Jakarta Otowik yang kedua nih Kemarin itu khusus tamu VIP Nah sekarang ini dibuka untuk umum guys Nah ada yang berbeda, kalau kemarin teman-teman nonton Itu di lataran lobby depan Itu masih kosong Nah sekarang ada yang namanya Jakarta Otowik Terpajang mobil-mobil yang ikutan acara kontes nih disini nih guys Nah ini dari Philair nih Ada beberapa dari Philair Dan si GT, Cawat Otowik Turbo ini ikutan juga Nih kita majang yang di atas Jadi bedanya ada laku yang di bawah nih Dia nggak pake red carpet dan ada kayak penahannya nih Dan mobil ini kemarin kita dapet The best camber Nah, king camber tuh Bukan the best lagi, king camber nih si GT Kali ini apakah dia dapet? Ya kan? Nanti kita tunggu di pengumuman ya Karena mobil ini pajang sampai besok, sampai tanggal 12 Maret Jadi kita tungguin aja Nah, gue bakal ngasih liat mobil-mobil apa aja yang ada disini Di sebelah GT ini ada mobil dari si Mimo nih Ini bandnya udah pake hasil era 651 nih guys Mobil driftnya Selanjutnya ini ada S15 Ini punya si Mimo juga Air suspensionnya pake Philair Ada Fertlady juga Ini warga Bandung nih Waktu gue ngeran ke Bandung ikutan acara di JDM Ini ada juga Selanjutnya ada mobil yang nggak pernah ketinggalan juga Kalau kita ikut kontes Ada nih mobil Ini dari Om Ipun dari Lenteng Agung Autosport F30 ini cakep ya diginiin ya Sesimpel ini aja pake airsus ganti velok Lips carbon udah ganteng Paul Warnanya menarik Kalau kita lihat nih warnanya hitam Tapi dia warnanya kecoklat-coklatan guys Tuh Selanjutnya ada Nissan Juke Yang aura racingnya udah keliatan banget Udah sampe pake rollbar, rollcat Kaca udah ganti yang akrilik Dan di depan gue udah ada Om Ipnu Om Ipnu Iket juga Iya Slogannya Salam speed and style Nah itu Bang Ini dari mobil keseluruhan disini Lo udah hitung belum berapa banyak yang pake selera Gue udah keliling tadi Kebetulan gue bikin konten pertama Benar Sama tim gue Jadi yang modifikasi mobil disini Hampir kurang lebih 80% itu bannya akselera Bannya akselera Yoi Dari berbagai ukuran ya Dari yang tipis-tipis Yang di tipi-tipi ada Ada semua disini Dari karena gue liat dari ujung akselera Kita pake akselera ya kan Yoi Akselerizer Akselerizer Ini dari Steve Garrett Kalo Steve Garrett sini Bengkelnya di pekan baru Nah ini mobilnya Wah pol sih Harganya Gue Gak bisa nebak Harga Ekebuntung ini Kalo Ferrybuntung nyebutnya Ini yang Civic Type R Bannya pake Yokohama Doh Nah selanjutnya Kita kesini lagi Ada Evo Lancer Dan ada yang jarang gue liat Ini sih Mobil yang Kayaknya gue Jarang liat mobilnya di modif Tapi ini di film taksi ada Pernah tentang film taksi Nah ini nih Ini dari Gaspol Racing Team Ini yang sanjuk tadi Dan sebelah sini Ada mobil yang gak pernah Ketinggalan juga Kalo ikutan kontes Ini mobil Beget Kemarin di Elite ada juga Ini guys Tuh Gue pengen Punya mobil begini nih Interior kita gak apa-apain Standar ting-ting aja Karena udah mewah Jadi kita main di kaki-kaki aja Ganti velg Pasang airsus Ya kalo bodinya jelek Kita Cep ulang ya kan Kelimis-kelimis Wah ganteng Selanjutnya Ada mobil yang biasanya Di racing-racingin Atau orang racing Ini Dia Beget Wet bodinya Menurut gue pas Natural Wah Pokoknya Warnanya Ciamik abis Nah ada E36 juga Yang kemarin ikutan Di acara Acara ini ya Apa Depend Depend Erotism juga ikut Ini punya dari Savor nih Nah ini ada RX-7 Beget juga Nih guys Kalo kalian liat RX-7 nya Pintunya ini Satu Cuman dua kan Tapi dia dibuka sini Ini bisa kebuka Kayak mobil double cabin Yang Double cabin yang mega tuh Mega double cabin Kayak gitu tuh Ada JSGK Beget juga sama Nah Bal Ini mobil udah ketemu kita Berapa kali di konten Ini Estilo Beberapa kali ini Waktu itu kita nemuin Ini di bandara Terminal 3 Nah tuh Bronya yang selalu ada Terminal 3 Abis itu Kemana lagi nih kemarin Ketemu gue Black Black Juga ECO Terminal 3 Black ada Disini ada lagi Wah the best Gue udah ciri khasanya Dibuka ke mesin Tumben Dipasang Biasanya dibuka Dari sini dibuka Udah Tumben dipasang Keren Nah selanjutnya Ada juga yang Buka-buka Kap mesin ya kan Ini ada Wertak juga Wah Nih Exhaustnya Udah kesini larinya Bisa Jadi exhaustnya Dia muter Ke bagian sini Kesini Jadi gak ke belakang Keluaran lewat sini Bukan suaranya Ajib sih Sayangnya kita Gak bisa ngidupin ya Engine mounting Udah ganti Wah Inteknya udah dibuatin Yang khusus Nah Ada mobil yang Kalau kita lihat Secara detail Warnanya ini Mutiara-mutiaranya Itu mewah banget Tuh Kalau kena panas Begitu tuh Tuh Bal Kalau kena panas Cakep ya Ganteng Seralik-seraliknya Ini cakep nih Tuh Dan mobil ini Kemarin di Elite Dapet the best PIP Nah ini ngebutnya Alphard Lexus Nah ini nih Alphard Lexus Karena dia Basicnya adalah mobil apart Tapi di Upgrade Di Lexus Ini yang punya Om Yolmen Orang Sumatera Barat Orang Bukit Tinggi Platnya aja Rajomeh Rajoameh Raja emas artinya Yang punya ACC logistik Nih Nah sebelahnya ada Alphard lagi Ini kalau kita lihat Yang di Elite Gue bilang kan Pintunya gak bisa dibuka Ternyata bisa Nah Kemarin gue Nonton Nah gue nonton Boleh dong Kita belajar kan nonton punya orang juga Gitu ya Ini om Andra Platinum Nah ini IG-nya nih Ya Youtube-nya juga ada Dan dia nyontohin kalau Mobilnya bisa dibuka Pintunya Karena banyak yang bertanya-tanya Itu camber gitu Belakangnya apakah bisa dibuka Ini dibuka guys Ini pole sih Pole Selanjutnya juga ada yang kemarin Di Mercedes Ini ada juga Nah papal surfingnya Di bawah-bawah Dia biasa mantai di Padang Di bawah ke sini Nih Selanjutnya ada mobil Yang kemarin di Terminal 3 Juga dapet The best pen Dari Belkot Nih Ini cerita Belkot nih guys Wah pol Nah ini Ini waktu itu The King The King Karena dari segi aspeknya Mobilnya ini sudah Pol-polan ya Dari mesinnya Dari bodinya Dari interior Exterior Pokoknya udah pol lah Warnanya juga Ciamik abis Kalau di kamera Mungkin tidak terlihat detail Kalau lu dateng langsung Lihat Wah ini per detail-detailnya Pokoknya sempurna Kalau gue bilang Nah selanjutnya ini mobil Eh mana dia Lu bisa anak aja Lu hilang Nah ini plat BK Yang punya pasti orang Medan Namanya Bang Mara Dari Auto Day Kayaknya ini bu kabut Hari ini disini Tapi gue Agak tau dia dimana Nanti gue akan mencari dia Nah selanjutnya Ini space untuk Jalan ya Ada mobil S90 Kalau gue bilang S90 Yang Beget juga Warna merah Joket cakep Dia orang keren banget Pol Nah Ini yang berbeda Tadi gue bilang kan Civic FD Auranya racing Nah ini nih Ini racing look banget Dari Kap mesin Dari side skirt Dari Bumpernya Ini udah kayak seperti yang type A Oh iya apaan tuh Kata lu Kalau di mobil Beget apa yang racing Kalau gue lebih seneng ke Racing Karena aura dari interior mobil ini Racing Habis itu aura luka-luka racing Kalau gue lebih cocok ke racing mobil FD ini Selanjutnya ada seri 7 Ini tahun 97 Nah dalemnya udah di red rim Dan ada teleponnya Tuh Nah seri 7 ini Salah satu idaman gue juga Dia berarti Kalau pake Sandroff ini Yang 740 4000 cc Pol Jok udah elektrik Depan belakang Asbaknya kanan kiri Di belakang Ya kan Buat mobil-mobil Mafia Selanjutnya ada mobil Yang tadinya warna Abu-abu ini Yaris Sekarang warnanya Pink Ini dari Sugar Reddy Namanya siapa Bal? Gue lupa Bal Mas Reza Ini mobil selalu nyetel Di kontes-kontes Ini guys Ada Sugar Reddy Auto Body Selanjutnya ini punya Om-om ganteng kita Dari Ada M Stance Dan mobilnya juga dari WCC Wet Car Community Nih Speknya udah Pol-polan W124 91 Automatic Nih Sekte interior Mesin Audio Udah full nih guys Dan ini Gue suka warna putihnya ini Hidup Nggak ada jamurnya Bener-bener kayak abis Di salon terus Yang gue tau Mobilnya dipake harian Sama si om Eh itu ada sunroofnya Dan nyaru ya Nggak keliatan banget Sunroof Tuh Karena warna putihnya Bener-bener Nggak keliatan Nggak keliatan sunroofnya Padahal ini sunroof guys Cake Setidak ada pake nardi Ada teleponnya juga Wah Dapol Dari Sugar Reddy juga E200 Yang Coupe Ini sama kayak punya Kayaknya yang Point 888 Nih Eh Masih ada yang disana dong Kalau ini kan mobil kontes nih Yang bagot Yang racing Yang sedan Disini ada nih Ini ada apa aja Mari kita lihat Nah Kalau kita dari yang tempat kontes Disini terpajang mobil-mobil Yang siap untuk Ke hutan Overland Ini Ini ada dari Camperfan Indonesia Instagram yang ada disini Jadi untuk teman-teman sekalian Lo pengen Lo pengen modif mobil Lo bisa hubungi Camperfan Biar mobil lo bisa jadi begini Ataupun lo punya bahan Ada yang grand mag mungkin Ada yang mobil Pokoknya mobil-mobil yang Basicnya Besar-besar Lo bisa Modif di Camperfan Ini Gue kurang tau Mungkin nanti gue tanya omnya Omnya ada disana Nah Kayaknya gue boleh naik dah Ya Kita cobain aja deh Boleh Omnya disitu tuh Om izin ya Nah Tuh Wah empuk banget loh Sumpah empuk banget Ini empuk banget sofanya Dan Ada exhaust-nya Jadi kalau Cuaca-cuaca yang agak-agak Dingin Lo gak usah dipinah Saya dipinah exhaust aja Enak Dan ini kayunya Wah Bagus Kalau gue sih mobil ini Gue giniin aja Jadi kapan Gue pengen berhenti istirahat Gini Kayaknya gue hidup Gak usah perlu rumah Gak usah punya rumah Udah gini doang Enak Ini Ini kamar tamu lah Iya kan Kamar tamu Ini kamar pribadi nih Ini kamar pribadi Ini ada laci-lacinya Disini Wah enak ya Ada Ini nih Ada apa Tempat nyuci piring Nyuci tangan Ada kompor yang udah elektrik Ada laci-laci Nah ini basicnya Mobilnya Mercy Tahun 88 Ini mobil Tahun 88 Wah enak banget Mobil ini Nah Ada kembarannya Si Ruby itu Nah si Ruby yang jandi Sebelum F50 sekarang F50 Basicnya seperti ini guys Nah Ini siapa yang bakal gue tanya-tanya Om Halo om Sehat om Alhamdulillah Sehat om Om Siapa nih yang gue tanya nih Nah Langsung kesini aja Ini udah Omnya mirip Reza Hardian kayaknya nih Ah Mirip ya Om Gimana 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 Camper van Indonesia kali ini Yap Nurunin berapa mobil disini Untuk dipajang Biar dilihat sama Customer-customer dari Luar sana om Oke Camper van Indonesia Sekali ini menghadirkan Lima mobil Lima mobil Berarti satu dua Yes Tiga Empat lima Itu semua berbeda konsep Semua Berbeda konsep Om Boleh temenin Sultan Nggak nunjukin satu-satu nih Boleh Boleh banget Yang dari ujung itu apa om Ibuti om Kita sebelah sana Boleh Nah om Ini Mobil gede banget Yes Ini basicnya Mobil apa om Ini basicnya Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI Emang udah segede ini Originalnya memang seperti ini Emang seperti ini Panjangnya juga segini ya Segini dan Bannya double Bannya double Iya Bannya gue liat Empat Tadi gue perhatikan Bannya ada enam Berarti ya Ada enam Ada enam Ini mobil tahun berapa nih om Ini 2007 2007 2007 2007 Dan kebetulan Untuk tipe ini Sangat jarang ada di Indonesia Wah tadi gue salah berarti Nyebutnya tahun Tahun 88 Salah 2007 Masih muda Masih muda Itulah Bukannya gue osok tau Keliatannya kayak tahun tua Padahal ini masih tahun muda Tahun muda 2007 Oke lah ini 2007 Nah om Ini namanya apa nih Temanya begini om Yang seperti ini Motorhome Ini motorhome Iya Nah kalau motorhome itu berarti Ada kekurangan Minusnya apa nih om Jadi gini Beberapa mobil itu kan Ada spesifikasinya Masing-masing Ada motorhome Ada camper van Ada sleeper van Ada city car Dan blablabla Iya Jadi ini mengusung tema Motorhome Cuma Karena ini kan bukan mobil Sebenernya Ini memang mobil camping nih Ini mobil camping ya Ini yang tiap minggu Pasti jalan Dan sudah Keliling-keliling Jadi Kekurangan dan kelebihan itu Sudah pasti Karena keterbatasan space Nah Jadi disini sebenarnya Belum bisa dibilang motorhome Karena tidak ada kamar mandinya Oh ini belum ada kamar mandinya Kalau motorhome itu Wajib syarat Ada kamar mandi Ada kitchen set Ada tempat tidur Jumur pakaian Jumur pakaian Sudah pasti ya Di luar Jumur pakaian Ini ada tiga Ada tempat Ada toilet Ada kitchen set Ada tempat tidur Berarti tidak harus Beli rumah ya Tidak harus Ini sudah Ya tipe 21 ya Ini kamar satu Di belakang ada kamar Iya benar Ini tipe 21 Satu kamar Ruang tamu Kitchen set Kamar Gudang di bawah Gudang di bawah Benar benar Nah om estimasi Kalau teman-teman di rumah Yang nonton Pengen buat seperti ini Berapa budgetnya Perkiraan aja sih om Perkiraan Kita start Di sekitar 150 juta 150 juta ya Untuk interiornya Untuk interiornya Tapi kan itu balik lagi Ke requestnya Benar Ya mungkin Pengen bahan kayu apa Misalkan Betul Mau pakai kompornya Kompor apa Iya kayak gini Ini kompornya elektrik Siapa tau mau pakai Merk yang agak bagusan ya Harganya kan berbeda-beda Betul Sesuai kebutuhan aja lah Sesuai kebutuhan Pokoknya Kisaran 150 jutaan om ya Betul Kurang lebihnya seperti itu Interiornya Nah Disini udah Ini ada Kayak mobilnya HSR nih Ini nyebutnya apa nih om Ini overland Double cabin Ini overland Double cabin Ini adalah Ford Ranger om ya Ford Ranger 2,2 4x4 4x4 2200 Manual ya Ini manual Manual Ini juga konsepnya Overland ya Overland Iya Jadi dia Di segala medan Bisa Bisa Dan persiapan bawa motor juga Ada winds juga Ada tenda atas juga Nah Kenapa dia bawa motor Karena kalau tempat camping jauh dari warung Itu bisa turun Iya bener Kalau jauh dari warung Di hutan ya kan Puter balik payah Iya Nah mau pesen gojek payah Mudah Mudah Turunin motor Bawa motornya cari warung terdekat Iya Jadi Meningkatkan perekomenian terdekat Bener Nah Untuk atasnya muat berapa orang om Ini muat Nyaman sih 2 dewasa 2 dewasa ya Ini nyaman banget Kalau segede gue berarti gue sendirian Iya Jangan ke segede gue sendirian aja Bisa guling-gulingan Iya bener Nah kekuatannya gimana nih Ini kuat om ya Ini kuat ini kuat Ini bisa sekitar 150 kilo 150 kilo Berarti gue cepet Tinggal nambah gue cap doang Makanya cari langsing-langsing aja om Nah iya Bener Nah Abis itu om Ini buat Nah ini ya Ini buat Cadangan BBM Kita bawa mesin cuci juga Wah ini mesin cuci Oh ini mesin cuci yang elektrik nih Nah ini apaan Ini koper Jenset Oh jenset Ada ginian ya jensetnya Karena kan memang Tidak semua tempat camping sekarang ada listrik ya Bener Jadi kan harus bawa jenset Wajib bawa jenset Nah ini ngetel juga udah pake Apa nyebutnya nih om Auning Auning Jadi kalo kita nongkrong gak kepanasan Kita pake auning Kita bisa ngopi-ngopi Kan liat ada kompor Ada panci Ada gas Ternyetel banget tuh Si om Lagi Masak di kompor Minumnya tau gejerot Makannya tau gejerot Ya kan Itu Indonesia banget Nah Untuk kisaran harga nih om Sampai seperti ini berapa Berapa keb Harga sampe segede gini Aksesoris bayang 50 jutaan 50 juta Aksesoris 50 jutaan om Itu perkiraan ya Kisarannya ya tuh 50 jutaan Murah Nah nanti Boleh follow IG nya Kamperfan Indonesia Bisa banget Biar Ngobrol sama om-om ganteng ini Dan tentenya Nah kita ke sebelah situ Boleh Kita juga ada Ini merchandise Ini merchandise Ini Barmas ya Barmas Oh ini kulit-kulit Kulit asli Asli om ya Asli Import om ya Asli Australi Australi ya Wah tuh om yang nyetel tuh Langsung Om namanya siapa om? Leboy Om Leboy Oh salah Ini kulit asli om Asli Dari Australi Dari Australi Ketel leather Sapi muda Oh Sapi Sapi muda Iya Jadi sapi ada yang muda Nah kalau teman-teman di rumah Pengen beli topi ini om Bisa dimana nih om? Ya pertama kali bisa mampir Di booth nya Kemperfan Indonesia Yang sekarang ada Di JCC JCC Atau bisa juga Lewat IG nya Barmahats.id 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 Iya Lu tinggal pilih-pilih Ini asli kulit guys Asli Untuk disini ada Harga diskon Harga diskon om JCC Selama nih selu hari Apa diskon nih om? Diskonnya pasti dapetin Topi kualitas terbaik Itu Thumbnailnya udah Pokoknya Asli kulit Asli kulit Oke om Terima kasih banyak Sekali lagi Nah kita sebelah sini Nah yang ini nih om Ini konsepnya Slipper fan Ini Slipper fan Iya Dia tidak ada tenda atas Dia cukup tidur Semua di dalam Ada bisa masak Bisa masak Bisa cici piring Tapi enak ya Sultan lihat Jok depannya Bisa rebah juga Enggak Yang depan Maju Rebah sedikit Tapi kita tidurnya di Dalam Bisa lihat Silahkan Oh iya bener guys Boleh masuk gak sih om? Silahkan 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 Ya om Nah Ini nyaman loh Asik Bisa tiduran Dan ini gue Pakai Nah Ini kayak di hotel-hotel Ini kayak di hotel-hotel Cabut Mati Masuk Yang gak ribet Gak di kontak Mana ya Yoi Udah tinggal begini-gini aja Udah Tinggal cetek-cetek aja Tuh AC udah dikisi-kisi Udah bisa Bisa banget Ini cukup buat berdua aja sih Ini buat berdua Buat pasangan muda Buat pasangan muda Tuh yang baru married ya kan Honeymoon Lu buat aja beginian Gak mikirin hotel Nomaden Iya Nah ini apa nom? Itu kulkas om Buka aja om Ini kulkas Buka Tarik aja langsung Nah Oh iya bener kulkas Udah dingin loh Tuh sampai ada seljunya Nyala dong Nyala tuh Mobilnya mati mau nyala Bagaimanapun Apa yang ditempel di dalam mobil Itu harus fungsi Harus fungsi Gitu Ini ada Microwave Microwave Ada kompor yang listrik juga Betul Nah ini ada Ini nih Buat air Hah hidup kan Tuh Airnya abis Ini mobil tahun berapa nih om? Mobil apa nih om? Ini Photon Jadi mereknya tidak Tidak Photon Photon Pradega ya? Bukan Proton ya Tapi Photon Yes Ini 2012 2012 Lebih muda Lebih muda Yes Gitu Nah ini untuk budget segini Berapa om? Budgetnya Ini mobilnya murah om ya Berapa? Mobilnya sekitar 50 jutaan Mobil 50? Untuk interiornya Kurang lebih sekitar 95 jutaan 95 jutaan Berarti sekitar 145 jutaan ya? Tapi lu bisa jalan-jalan Yoi Lu punya budget 150? Buat begini aja kan? Cakep Gak perlu hotel Gak perlu hotel Jadi sekarang pengusaha hotel Harap-harap semua sih Iya Kalau camper van semua Nah di depan ini Ada link tweezer VX VX Dengan yang putih Dengan yang putih tadi Oh sama yang putih ya Mobilnya itu udah mahal Yes Jadi kalau ditanya berapa Ya sebut harga mobilnya aja Udah sakit perut kita Harga mobilnya udah mahal Nah yang ini om? Nah ini Keluaran terbaru Baru kali ini muncul Baru kali ini muncul Kita gak kesini aja om Yes Nah jadi Di camper van Indonesia ini Selain Camping enak bareng-bareng Buat temen-temen yang mau coba Camping tapi mobil yang gak ready Bisa langsung Ini direntalkan Oh ini direntalkan Ini berapa kalau kita Kita boleh tau rentalnya Untuk itu kita panggil orangnya aja Iya mana-mana Cuy 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 Nah ada kakak cantik nih Kakak namanya siapa? Aku Helvi Kak Helvin ya? Helvi Oh kak Helvi? Betul Ini kata si om Mobilnya direntalin Betul Berat Jadi kita itu ada paketnya Oh ada paketnya? Betul Jadi jurnal Tamasha itu Menyediakan paket-paket camping Menggunakan camper van Kapan lagi kan Camping pakai camper van Dua hari satu malam Tinggal terima beres Tinggal mau baju aja Ide Bisa kita sewa Ini berapa kak? Kalau di weekday itu Kita Rp25.50 Untuk empat orang Empat orang Kalau di weekend itu Rp27.50 Itu satu hari? Dua hari satu malam Dua hari satu malam Dua hari satu malam Rp27.50 Apa Rp27.700 Rp2.750.000 Oh Rp2.750.000 Betul Dibagi empat orang Iya murah Patungan Patungan gope-gope Dapet makan Dapet makan Dapet makan semuanya Tinggal terima beres Pokoknya terima beres Barbequenya itu Stik sirloin wagyu Lagi Itu Dapan lagi kan Makan daging terus Ini kita Betul Nah kak Instagramnya apa nih Siapa tau yang nonton Pingin ngerental Jadi kalau misalkan Ada yang mau camping Pakai camper van Follow aja Jurnal Tamasha Nah jurnal Tamasha DJ ya Jurnal Tamasha Nomor teleponnya berapa nih Kak Whatsappnya Aku kurang apel Lagi maaf Ada di bawah sini Ada di bawah Kakaknya gak apel Sibuk ngurusin mobil Sibuk ngurusin mobil Wah Kayaknya boleh ide ya Kita buat konten Boleh banget Boleh banget Boleh banget Boleh banget Mau temenin gak Bedua ya Iring-iringan Ya siap Oke kakak terima kasih banyak Oke om Sultan pamit dulu Terima kasih banyak Sekian lagi Oke Nah Guys Gimana gimana Ngerental mobil Apa lo pingin buat Mobil camper van Ya kan Wah ini acara Gede banget panjang Gue sampe keringetan nih Jauh jalan kesini Dan untuk temen-temen sekalian Acara Di Jakarta Ortewek kali ini Masih berlangsung Sampai tanggal 19 Maret 2023 Jadi buruan dateng Dan Dapatkan promo menarik Di bootnya SR Ada diskon 10% Al item Gue Sultan pamit Tendu diri Ingat velg Ingat ASR Ud 1 2 2 3